Nampaknya setelah 20 Oktober akan lebih banyak lagi pengkhianatan yang dirasakan oleh Presiden Jokowi sehingga selanjutnya ini seperti satu proses perjalanan bagaimana seorang Presiden Jokowi bisa menuju ke arah gelandangan politik seperti halnya Amin Ra'i. Selamat malam semuanya. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali pesan terkait video saya sebelumnya yang membahas bagaimana seorang Puan Maharani bisa kembali menjadi Ketua DPR RI padahal PDI Perjuangan sudah dikepung di mana-mana. Dan ternyata banyak orang baru sadar bahwa di tahun 2014 lalu ketika PDI Perjuangan memenangkan Pilpres dan Pilek sekaligus itu PDI Perjuangan tidak menduduki Ketua DPR RI. Banyak orang baru sadar mungkin juga sebagian dari mereka sudah lupa dengan situasi tahun 2014 lalu. Dan tahun 2024 ini sebenarnya jauh lebih berat gitu. Karena PDI Perjuangan kalah di Pilpres kemudian suara di Pilek juga turun gitu ya. Meskipun memang masih menjadi pemenang pemilu gitu ya. Tapi turun suaranya dan kemudian di berbagai daerah ini sudah dikepung oleh semua partai. Oleh koalisi Kim Plus. Tapi Puan Maharani kembali bisa menjadi Ketua DPR RI. Dan pagi ini saya juga membaca banyak sekali komentar di video saya sebelumnya karena sudah ribuan kolom komentar itu gitu ya. Dan ternyata banyak juga orang yang baru menyadari. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya ini menarik sekali untuk dibahas secara khusus dalam satu video. Karena penjelasannya agak panjang. Ada salah seorang teman saya bertanya kira-kira sejak kapan Presiden Jokowi ini terlihat sudah lepas kendali. Sudah tidak mampu mengendalikan Kim. Ya karena agak kerasa gitu tiba-tiba udah agak dapat tepuk tangan aja di DPR gitu ya. Loh ini sejak kapan? Kok sudah hilang gitu aura kebintangan seorang Presiden Jokowi? Ini sejak kapan Presiden sudah ditinggalkan gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari data-datanya memang tidak jelas pastinya tanggal berapa dan di momen seperti apa. Tapi kalau kita membaca dari beberapa kejadian politik di tanah air selama beberapa bulan terakhir ini. Memang kekuatan Presiden Jokowi itu bisa dibilang sudah berakhir sebelum penetapan koalisi Pilkada 2024. Ya di koalisi itu di koalisi Pilkada di berbagai daerah gitu ya. Memang masih ada tuh campur tangan Presiden Jokowi. Tapi untuk sampai kemudian pada tahap pencalonan dan penetapan itu sudah semakin luntur. Jadi di koalisi Pilkada sekalipun gitu ya itu bagaimana pengaruh Presiden Jokowi itu sudah tidak terlalu sempurna. Sudah tidak terlalu menggigit. Tidak sepenuhnya bisa mengendalikan semua calon yang ada di Pilkada 2024. Seperti yang diinginkan oleh Gibran Raka Bumingraka. Karena keinginan Gibran di bulan Maret 2024 lalu gitu ya. Semua calon itu harus sesuai dengan kehendak dia. Dan kemudian bagaimana Gibran ingin menggerakkan relawan Bolonimase di berbagai daerah gitu ya. Itu yang diinginkan oleh Gibran. Memang sempat terjadi gitu ya. Memang Gibran sempat mendampingi Pilgub Jakarta, Iwan Kamil, dan Tuswono. Sempat juga mendampingi di Pilgub Jawa Tengah gitu ya. Dan relawan-relawan Bolonimase juga sempat muncul di Jawa Timur gitu ya. Tapi pada akhirnya semakin hari semakin tidak ada. Bahkan orang-orang yang terindikasi begitu dekat dengan Gibran itu dipotong satu persatu. Seperti salah satunya adalah Diko, yaitu Bupati Petahana Kendal gitu ya. Yang ingin maju di pemilihan wali kota Semarang. Tapi kemudian rekomendasi yang sudah turun dan sudah ada di tangan itu. Kemudian ditarik lagi oleh partai pengusungnya. Jadi di Pilgada 2024 mungkin ada sedikit pengaruh Presiden Jokowi untuk penatapan calon gitu ya. Tapi secara keseluruhan itu sudah nggak ada dan sudah tidak punya kekuatan yang se-powerful sebelumnya gitu. Karena apa yang terjadi di Pilgada 2024 ini memang Presiden Jokowi nampak terlalu percaya diri gitu ya. Bahwa dirinya itu punya kuasa yang luar biasa. Ya biasalah beliau itu baru berselebrasi setelah Pilpres dan Pileg 2024. Yang kemudian bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Menyenangkan bagi keluarga Presiden Jokowi karena Gibran bisa menjadi wakil Presiden terpilih gitu ya. Jadi euforianya itu masih tinggi sekali. Kepedian Presiden dan keluarganya itu masih sangat tinggi sekali gitu ya. Dan kemudian nampaknya orang yang sudah sangat pede atau terlanjur percaya diri ini itu lengah di tengah jalan gitu. Karena kemudian setelah itu ternyata pengaruh Presiden dan keluarganya itu jadi nggak ada apa-apanya. Dan itu bisa tergambar ketika Kaisang akhirnya batal maju di Pilgub Jawa Tengah. Karena sebelumnya saking pedenya gitu ya Kaisang ini pengen maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta awalnya gitu ya. Tapi kemudian terjadi negosiasi dan mentok di situ gitu ya. Golkar kemudian mengusung apa namanya Gerindra kemudian mengusung Ridwan Kamil. Kader dari Golkar diusung sama Gerindra itu bagian dari strategi dan untuk memotong supaya Kaisang tidak maju di Pilgub Jakarta. Ya karena kalau Kaisang jadi cagup dan kemudian menang bahwa bahaya gitu. 2029 bisa gibran Kaisang itu sebagai capres-cawapres gitu ya. Makanya kemudian dipotong sama Gerindra gitu ya. Akhirnya nggak jadi dia Kaisang maju di Pilgub Jakarta. Kemudian digeser ke Jawa Tengah dengan sangat percaya diri. Dengan kepercayaan yang luar biasa penuh gitu ya. Mereka kemudian sudah ancang-ancang untuk membuat tim pemenangan Kaisang Lutfi. Bahkan rekomendasi dari Nasdem itu sudah keluar gitu. Sudah resmi keluar. Dasko sebagai perwakilan Gerindra dan pimpinan Kim Ples juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ya nanti kita menyusul dan akan mengusung Kaisang. Lutfi Kaisang atau Kaisang Lutfi katanya. Jadi pernyataannya sudah muncul. Rekomendasi dari Pata Nasdem sudah resmi keluar. Dan kemudian disitulah terjadi drama politik dinamika yang sangat luar biasa menarik. Karena di proses akhir, di akhir-akhir apa namanya ibarat pertandingan sepak bola itu di akhir-akhir ingin mencetak gol gitu ya. Udah di depan gawang yaitu gawang RUU Pilkada gitu ya. Yang dibahas oleh DPR dan kemudian ini bisa segera disahkan waktu itu ternyata kemudian dibatalkan oleh DPR RI sendiri. Padahal itu tinggal ya sekali tendang itu selesai gitu ya. Itu satu langkah lagi DPR RI bisa mengesahkan RUU Pilkada dan kemudian menjadi undang-undang. Itu satu kali rapat selesai gitu. Tapi ternyata kemudian tidak terjadi gitu ya. DPR tidak kemudian mengesahkan RUU Pilkada ini. Dan ternyata di balik itu semua adalah drama-drama politik yang sangat-sangat luar biasa. Karena ternyata Prabu Subianto tidak setuju dengan RUU Pilkada. Ternyata Prabu Subianto katanya sudah menelpon Ibu Megawati dan mengatakan bahwa apa yang terjadi di DPR itu bukan kehendak Prabu Subianto. Jadi Pak Prabu yang terlihat sangat dekat sekali dengan Presiden gitu ya. Yang kalau ada yang mencubit Pak Jokowi itu maka seluruh kader Gerindra merasakannya gitu. Ternyata di RUU Pilkada gitu ya itu nggak ada tuh. Diam-diam-diam-diam-diam eh nolak juga akhirnya kemudian tidak jadi disahkan. Karena dewa-dewa politik dari berbagai partai sudah sepakat untuk menolak RUU Pilkada. Karena RUU Pilkada itu hanya untuk meloloskan Kaisang sebagai Cagup ataupun Cawagup di Pilkada 2024. Memang ada penolakan yang begitu luar biasa besar di berbagai daerah. Secara serentak dilakukan oleh banyak sekali kalangan mahasiswa, kemudian rakyat biasa, aktivis, dan kemudian juga artis-artis ibu kota gitu ya, artis nasional, bahkan rezara hadian juga ikut turun ke lapangan untuk berdemonstrasi dan berorasi. Memang ada demonstrasi dan penolakan yang luar biasa besar gitu. Tapi sebenarnya sebesar-besarnya demonstrasi, sebesar-besarnya penolakan, kalau DPR sudah mengesahkan sebagai undang-undang, ya mau demo sebesar apapun nggak akan bisa gitu. Dan kita sudah berkali-kali kemudian mengalami acara atau serangkaian penolakan demonstrasi yang sangat luar biasa besar. Seperti Omnibuslo misalkan. Itu sudah, sudah apa ya, sudah terlatih negara ini untuk menghadapi demonstrasi besar. Sehingga sebenarnya untuk RU Pilkada, itu tinggal DPR saja mengesahkan, maka selesai. Kaisang akan maju sebagai cagup ataupun cagup di Pilkup Jawa Tengah. Itu akan semudah itu selesai gitu ya. Tinggal satu kali ketok palu, beres itu barang. Tapi ternyata DPR RI juga tidak mau mengesahkan, karena memang instruksi atau arahan-arahan dari dewa-dewa politik, dari berbagai partai, itu semua tidak ada yang setuju kepada RU Pilkada. Dan itulah yang kemudian membuat saya bikin video sebelumnya, di mana Presiden Jokowi itu ditipu oleh Kim Ples. Yang semula kayaknya sangat meyakinkan gitu ya, setelah ada putusan MK, DPR langsung bikin RU Pilkada gitu kan. Itulah sangat meyakinkan gitu. Katanya yang menginisiasi adalah salah satu tokoh dari partai Gerindra. Wah, kayaknya sangat solid sekali, apa namanya, koalisi ini gitu ya, untuk mendorong dan mendukung anak Pak Jokowi gitu. Supaya Kaisang bisa maju. Tapi ternyata semuanya drama, dan Presiden Jokowi ditipu atau dikhianati oleh Kim Ples. Dan itu adalah pengkhianatan yang pertama. Nah, kemarin di ruang DPR, kita bisa melihat ketika Puan Maharani menjadi ketua DPR RI, bagi saya, ini adalah pengkhianatan kedua Kim Ples. Ya, karena sebelumnya, kursi ketua DPR RI itu diperebutkan gitu ya. Sebelumnya, ini coba dilakukan, apa namanya, cara-cara atau upaya supaya Mbak Puan tidak jadi ketua DPR RI. Bagaimana supaya PDI Perjuangan itu bisa ditinggal sendirian, dan tidak perlu dilibatkan untuk hal apapun di pemerintahan sampai 2029. Itu ada, apa namanya, agenda atau settingan yang semacam itu. Itu sudah bisa kita lihat tergambar dari koalisi-koalisi yang ada di pilkada. Dan memang, berkat pidato Pak Prabowo gitu ya, yang mengatakan bahwa, untuk koalisi terserah, bebas. Itu bagian dari perlawanan secara halus gitu ya. Dan kemudian, kemarin di ruang DPR RI itu, ketika Puan Maharani menjadi ketua DPR lagi, itulah pengkhianatan Kim Ples yang untuk kedua kalinya. Yang pertama, ketika Kaisang gagal maju di pilkada 2024. Dan yang kedua, ketika membiarkan Puan Maharani atau perwakilan dari PDI Perjuangan bisa memimpin ketua DPR RI. Jadi, ada dua kali pengkhianatan dari Kim Ples, dan selanjutnya mungkin itu tidak terhitung lagi. Karena, ya ketika Presiden Jokowi masih berkuasa saja, masih berkuasa sampai 20 Oktober, sudah ada dua kali pengkhianatan gitu. Bagaimana nanti? Jadi, ya itu mudah sekali untuk kita baca gitu. Karena, partai-partai ini memang adalah partai yang realistis gitu ya. Mereka sebelumnya memang mungkin, apa namanya, ngindu kepada Presiden Jokowi gitu ya. Dia melihat seorang sosok yang sangat berkuasa dan ikut saja daripada diri Jokowi gitu. Tapi, setelah itu ternyata mereka menunjukkan sikap aslinya atau wajah aslinya. Ya, selanjutnya bisa dipastikan Presiden Jokowi nggak akan punya kendali apa-apa. Jadi, nggak bisa mengarahkan partai-partai gitu ya. Nggak bisa kemudian menggerakkan untuk membuat satu aturan atau undang-undang yang baru atau kebijakan-kebijakan baru karena semua partai sudah nggak ada yang melihatnya. Nggak ada yang melihat Presiden Jokowi itu masih perlu untuk didengar dan, apa namanya, ditampung nasihat-nasihatnya atau arah-arahannya. Untuk dilaksanakan semua perintah-perintahnya nggak ada. Partai sudah nggak melihat itu semua. Jadi, kalau saya rangkum, selama Presiden Jokowi masih jadi Presiden sampai 20 Oktober nanti, dia sudah mendapatkan dua kali pengkhianatan. Dan setelah itu, nampaknya setelah 20 Oktober akan lebih banyak lagi pengkhianatan yang dirasakan oleh Presiden Jokowi. Sehingga selanjutnya, ini seperti satu proses perjalanan bagaimana seorang Presiden Jokowi bisa menuju ke arah gelandangan politik seperti halnya Amin Rais. Karena kita bisa lihat sekarang gitu ya, ketika berkuasa saja sudah dikhianati dua kali. Kalau nanti sudah nggak berkuasa, bagaimana? Dan, kalaupun misalkan Presiden Jokowi dengan keluarganya mau bikin partai gitu ya, Kaisang misalkan ketua PSI, wakilnya Gibran misalkan gitu ya, itu nggak akan nolong. Dan sudah terbukti di pemilu 2024 itu bagaimana PSI yang didukung dengan masifnya Balihu di mana-mana, sepanjang jalan gitu ya. Jalan protokol itu semua penuh dengan wajahnya Kaisang, Gibran, Jokowi. Semua gitu. Jalan protokol di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu penuh dengan Balihu-Balihonya PSI. Bahkan ada orang yang bilang bahwa Balihu PSI itu jauh lebih banyak dibandingkan kadernya. Tapi apa kemudian hasilnya? PSI hanya mendapatkan 2, persen gitu. Jadi, tidak lolos kesenayan dan itu tidak membuat kesaktian seorang Jokowi bisa tergambarkan lewat perolehan suara gitu. Jadi, mau bicara apapun setelah itu menjadi nggak ada gunanya. Karena semua surat media akan kepada Presiden terpilih selanjutnya dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Presiden Jokowi, ya selesai. Dia mau ngomong apa gitu. Kalau bukan sebagai Ketua Partai, mau bicara sebagai apa? Sebagai mantan Presiden? Ya paling nggak SBY gitu ya. Jadi, ya kita lihat saja gitu ya. Apakah Presiden Jokowi akan menjadi gelandangan politik baru seperti halnya Amin Rais. Yang begitu powerful di 98 gitu ya. Yang namanya itu sangat harum, yang sangat pahlawan sekali. Tapi kemudian hari ini, tidak ada lagi orang yang mau mendengarkannya. Bahkan loyalis-loyalis Amin Rais hari ini, itu juga sudah nggak ada yang mau ngikutin dia. Apa yang terjadi kepada Presiden Jokowi? Hari ini, ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu kurang lebih sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.